Intro Dua ekor ikan lumba-lumba yang belum diketahui asal-usulnya beberapa hari ini ditemukan berkeliaran di sungai Tanipah, Kabupaten Banjar yang merupakan anak dari sungai Barito. Warga yang mengetahui keberadaan ikan yang dikenal familiar dengan manusia itu langsung melapor ke pos polair alu-aluh. Dari informasi yang diperoleh, keberadaan ikan lumba-lumba di sungai Tanipah diketahui warga setempat sejak Kamis lalu. Petugas polair alu-aluh dan petugas BKSDA Provinsi Kalsel yang datang ke lokasi keberadaan lumba-lumba dibantu oleh warga langsung beraksi menghalau lumba-lumba ke Muara Ambang Barito untuk menuju Laut Lepas. Menurut perwira pengawas mako polair alu-aluh dari BID Polair Polda Kalsel AKP Tony Hartono, proses penghalauan atau menggiring sepasang lumba-lumba ke Laut Lepas memerlukan waktu sekitar 2 jam dengan menggunakan speedboot dan klotok milik warga. Pada awalnya kami menerima informasi dari nelayan yang ada di Tanipah bahwasannya di seputaran antara Tanipah sama alu-aluh ada lumba-lumba. Kemudian dengan adanya informasi itu kami pun langsung bekerjasama menelpon ke DKP Provinsi dan BKSD Provinsi. Kemudian bahwasannya untuk memastikan apakah memang itu lumba-lumba atau mungkin jeniskan yang lainnya. Penyampaian dari DKP bahwasannya itu memang lumba-lumba. Kemudian dengan adanya informasi itu saya kasih tahu kepada yang khususnya yang ada di alu-aluh untuk nge-check keberadaan daripada ikan tersebut. Setelah itu dengan adanya di-check benar bahwasannya ada lumba-lumba. Kemudian dengan bersama-sama dengan DKP dan BKSD dan bersama dengan nelayan kemudian kita giring untuk keluar ke tempat habitatnya. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab menyasarnya kedua lumba-lumba tersebut. Namun kemungkinan besar keberadaan mereka di sungai Tanipah akibat terseret arus gelombang pasang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Dari Banjarmasin, reporter Banuapos TV, AYI melaporkan.